Harapan Bapak deh, terakhir Pak, untuk bayi ini Pak, kita doakan yang terbaik untuk bayi ini. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan tentu saja kepada keluarga yang nanti akan merawat bayi ini Pak. Ya, semoga. Halo, Riffon News kembali hadir. Viral video presenter berita menangis saat wawancara penyelamat Gala Sky. Pembawa acara berita I News Room, Abraham Silaban mendadak menjadi sorotan warganir. Hal tersebut lantaran dirinya menangis kalah mewawancarai narasumber yang merupakan penyelamat anak Vanessa Angel, yakni Gala Sky. Aris usai kecelakaan di Tol Nganjung, Jawa Timur pada 4 November silam. Dalam kesaksiannya, Aris melihat Gala Sky sedang merangkak di asfal sambil menangis. Dia kemudian langsung menggendong dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Saat di tengah menjelaskan, Abraham tampak mulai bersedih dan mengaku tak bisa berkata-kata. Lantaran, dia juga memiliki seorang bayi. Harapan Bapak, terakhir untuk bayi ini, kita doakan yang terbaik untuk bayi ini. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan, tanya Abraham ke Aris. Abraham kemudian membuka kacamata lalu menyeka air matanya. Setelah mendengar jawaban Aris, Abraham silabam mengucapkan terima kasih. Menurutnya, kehadiran Aris bukanlah hal kebetulan karena sudah diatur oleh sang pencipta. Terima kasih Pak, Bapak tidak kebetulan ada di situ. Terima kasih atas pertolongan Bapak menyelamatkan anak ini. Saya bisa merasakan bahwa apa yang Bapak lakukan, mewakili apa yang mungkin saya lakukan juga ketika saya ada di lokasi. Jelas Abraham silaban. Terima kasih atas pertolongan Bapak. Bapak menyelamatkan anak ini dan saya bisa merasakan bahwa apa yang Bapak lakukan, mewakili apa yang mungkin saya akan lakukan juga ketika saya ada di lokasi. Dan setiap manusia yang ada di lokasi itu pasti akan melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan anak itu. Hal ini mengundang beragam respon netizen yang mayoritas merespon positif. Kalau cowok menangis, pertanda mempunyai perasaan yang lebih dan juga tulus, kata netizen. Mas nangisnya nular sampai sini, suaranya sampai bergetar dan gak fokus. Hatinya pur sekali saudara-saudara, kata yang lain. Demikian Riff on News kali ini. Nantikan news update berikutnya tentu masih di Riff Organizer YouTube channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.